Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul kembali setelah lama tidak bertemu dalam forum in-house training ini hari ini kita mau mulai lagi untuk tahun agaran 2020 ya Alhamdulillah Pak Ridwan Sutriadi BSD selaku kepala prodi perencanaan wilayah dan kota bisa hadir secara langsung dan sekaligus ini mungkin pencanangan atau kita memulai hari ini untuk pelaksanaan in-house training di Bapeda Provinsi Jawa Barat mungkin juga untuk Pak Ridwan melaporkan kita sudah menyiapkan perjanjian kerjasaman menindaklanjuti MOU antara Pemprov Jawa Barat dan ITP in-house training untuk tahun 2020 ada dua hal yang pertama yang sifatnya seperti ini kemudian juga kita memohon dari PWK juga bisa memberikan pendampingan dalam penyusunan perencanaan jadi ada teori dan ada prakteknya dan difokuskan kepada peningkatan kualitas produk-produk perencanaan di Bapeda Provinsi Jawa Barat ini sebelum itu kami mohonkan seperti biasa yang di kursi coklat bisa pindah ke kursi biru SOP-nya seperti itu biar penuh silakan Bapak dan Ibu sekalian mungkin saya tidak perlu memperkenalkan lagi Pak Ridwan Sutriadi BSD sudah beberapa kali dan mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup sering berinteraksi mudah-mudahan karena beliau memang partner kita yang paling dekat dengan aspek perencanaan pembangunan di Jawa Barat ini mungkin kita bisa mulai saja saya persilakan Pak Ridwan untuk menyampaikan dan mengenai inovasi dalam perencanaan wilayah dan kota hal ini topik ini memang ada di dalam visi Pak Gubernur bahwa Jawa Barat itu mesti juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi jadi kita fokus di inovasinya dulu segala aspek dalam inovasi ini harus kita kenali betul silakan Pak Ridwan untuk menyampaikan terima kasih sebelumnya atas kadirannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera pagi kita semua ini ada tanyaannya jadi bingung tanyaannya jadi bisa langsung tersebar jadi tinggal memformalkan antara saya cerita padahal kalaupun saya tidak berbicara sekarang kan sudah tinggal di begitu-begitu ada dipakai suaranya pakai tiktok gimana gitu begitu kan ini kayaknya jadi satu sesuatu yang baru kalau biasanya kan ini di ITB kan baru pemilihan rektor ibu rektor seni serius terus kemudian ok kemarin yang direktur-direktor itu sebelum berapa hari sebelum direktur itu dilantik sudah tersebar lah tiktok-tiktok itu bahwa nanti direktur baru harus posenya begini karena mungkin berapa direktur yang baru itu dari komunitas ini begitu ya dari komunitas ketua program studi begitu ya nah jangan-jangan dalam apa pemerintahan pun begitu ya sudah tidak mager lagi begitu ya sistem perencanaannya jadi ada inovasi terus begitu ya inovasi terus-menerus tetapi tantangannya ialah bahwa dalam konteks perencanaan itu kita punya sistem perencanaan sendiri dan prosedur perencanaan sendiri begitu ya ada cerita tadi juga saya memperlihatkan apa hp saya ke Pak Eko kata Pak Eko ini belum ganti-ganti hpnya tapi bukan itu intinya jadi ada berita viral di pusat apa sedang memeriksa RKPD dari Provinsi Jawa Barat yang 4.000 halaman itu begitu ya oh ini kapan selesainya mungkin baru bisa diselesaikan tahun depan dan seterusnya begitu ya hebohnya disitu sementara Niba Penas sendiri sedang menguji-cobakan konsep tentang Flexi World begitu ya Flexi World jadi berbagai macam kegiatan ada yang bisa dikerjakan di kantor begitu ya ada yang bisa dikerjakan di luar lokasi tempat bekerja nah itu pun jadi satu inovasi yang bisa dilakukan tapi kembali lagi bahwa perencanaan Indonesia ada satu sistem perencanaannya ada prosedur perencanaannya tidak bisa seperti inovasi yang dilakukan orang per orang ataupun perusahaan-perusahaan nah bahan yang saya sampaikan ini sebetulnya dibuat sederhana begitu ya kalau kuliah itu 2 SKS 1 semester DS1 begitu ya Sistem Inovasi Wilayah dan Kota DS2 Regional Innovation System sama begitu ya 2 SKS begitu jadi saya juga tidak yakin bakal bisa selesai tanyangannya jadi sesampainya saja begitu ya sesampainya saja sampai dimana mungkin bisa dimulai dilanjutkan nah yang menjadi khas bagi apa perencana itu begitu ya zaman boleh berganti begitu ya tetapi fenomena di bidang perencanaan itu sama begitu wadat ini pun waktu saya memberikan yang pertama apa in-house training tahun kemarin saya ceritakan fenomena yang 3 dan sepertinya akan terus berlanjut begitu fenomena yang ketiga itu ditulis oleh 2 orang akademisi ketiga apa peringatan 100 tahun perencanaan di Amerika begitu ya 100 tahun perencanaan di Amerika tahun 1909 sampai dengan apa tahun 2009 begitu ya dan dari apa tulisan ilmiah tersebut yang berbahasa Inggris males bacanya juga tapi setidaknya ada 3 hal begitu ya bahwa perencanaan itu terkait dengan 3 hal ini pertama ada ide begitu ya ide macam-macam begitu ya terus kemudian ada terus kemudian dengan ide yang macam-macam dengan meningkatnya apa peradaban begitu ya terus kemudian ada persoalan yang seringkali muncul begitu ya terus kemudian seringkali muncul dengan bentuknya mungkin beragam tapi misalnya dulu kalau ingin tepat jam 7 mau pakai dari bongkahan rel kereta api itu kan kalau yang di Bandung mungkin suara dari pabrik Kina itu menjadi sesuatu yang fenomenal tiap harinya tetapi masa bergeser begitu kan itu berubah begitu ya kesini-kesini ada yang menggunakan fingerprint ada yang menggunakan face detection begitu dan seterusnya tapi persoalannya sama kenapa menggunakan yang demikian karena seringkali tidak tepat waktu begitu ya persoalannya nah dalam perencana seringkali demikian perencana tidak sesuai dengan yang diimplementasikan begitu terus kemudian yang ketiga yang seringkali muncul yalah konsep tentang perubahan itu change siapa yang akan berubah itu nah sebelum mas menteri itu cerita panjang dan akhirnya mengeluarkan tentang apa konsep merdeka itu ya terkait dengan pembelajaran begitu itu ada selalu tulisan juga bagaimana perhatian terhadap sistem perencanaan ini begitu ya bukunya ditulis tahun 2001 di satu sisi harus memperhatikan bahwa anggota masyarakat masyarakat stakeholders itu bisa dengan nyaman berusaha para usahawan juga bisa berusaha dengan nyaman begitu ya tapi di lain sisi pemerintah bisa memberikan layanan dengan baik dan di tengah-tengahnya terdapat perhatian kepada jangan sampai kerusakan lingkungan terus berlanjut begitu ya nah orang yang sama ini di tahun 2001 itu menulis buku apa tentang keberlanjutan bumi ini menuju bisa jadi kerusakan atau bisa jadi yang berkualitas jadi mirip temanya RKP berkualitas ya menulis begitu ya menulis juga di blognya di webnya mungkin bagi yang pegang HP bisa di search game changer Peter Fisk Peter Fisk itu jadi kalau mas menteri sekarang cerita begitu itulah tuntutannya sekarang bahwa kita tidak bisa lagi jadi follower bahwa dalam konteks perencanaan yang sifatnya publik membutuhkan kerja bersama sudah saatnya menjadi game changer begitu ya kita menjadi pengubah aturan main gitu nah seperti kita ketahui bersama inilah bedanya apa para perencana dengan perencana yang untuk keluarga untuk apa perusahaan gitu karena kita berhubungan dengan segi lima segi lima itu yang menghubungkan sumber daya alam begitu ya terus kemudian ada sistem sosial begitu ya terus kemudian bagaimana kita secara apa sistematik menghubungkan apa antar subsu sistem tani begitu ya nah inovasi pun sepertinya bisa dilakukan diantara ini begitu ya diantara mengoptimalkan ini mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya itu terus mungkin dilanjutkan saya mau tidak kelihatan jadi seorang perencana itu biasanya secara tradisional membuat empat hal gitu ya bisa membuat kebijakan begitu ya bisa menunjukkan satu apa reformasi sosial terus bisa menunjukkan pembelajaran sosial ataupun berikutnya adalah melakukan mobilisasi sosial itu yang biasa secara tradisional dilakukan oleh seorang perencana tapi terus kemudian Ufridman mengulas lagi setelah bercerita tadi empat hal tentang secara tradisional perencana itu perannya seperti bagaimana biasanya seorang perencana itu harus memahami punya terus kemudian harus melakukan satu pembelajaran yang efektif terus kemudian tidak bisa dipisahkan dari tidak bisa merencana kalau tidak ada data nanti mungkin salah satunya akan juga disampaikan dalam IHT bagaimana manfaat dari data itu untuk perencanaan yang bisa diambil jadi Ufridman mengulas ulang dari buku-bukunya yang sudah dia tulis bahwa dalam melakukan perencanaan seringkali ada permodelan yang sifatnya analitik dan seringkali itu juga dijadikan kenapa ada inovasi ini emang ketercapainya seperti bagaimana jadi saya diceritakan oleh salah seorang TPU tim penilai utama Pak bagaimana salah seorang TPU itu ketika kelapangan ada kepala daerah terus mencanya teori itu matas dasar apa kata saya oh mungkin dia baca liman menanyakan padahal kepala daerah tidak semuanya mungkin dari akademisi mungkin dari yang lain sehingga ketika ditanya model analitis terus kemudian apa pekerjaan yang secara apa ilmiah dilakukan kok bisa sampai seperti demikian nah itu mungkin saja tidak bisa menjawabnya berikutnya nah ini cerita Peter Vista yang game changer coba nih ke halaman berikutnya nah era sekarang setelah 2010 itu era transformasi sebetulnya setelah di era tahun 70-an apa yang terjadi begitu di era 70-an nanti di belakang ada cerita tentang inovasi di era 70-an itu apa transistor diketemukan terus kemudian apa pakar tentang daya saing begitu ya porter cerita bahwa ini sepertinya akan ada sesuatu yang berbeda setelah tahun 70 itu dimana apa penemuan-penemuan akan apa lebih cepat terjadi begitu ya lebih cepat terjadi sehingga apa kita menanggapinya pun tidak bisa secara biasa begitu ya berikutnya secara ini saja lanjutkan mohon di teruskan nah dalam definisikan inovasi itu seringkali beragam begitu ya tapi definisi yang diambil disini ini jadi yang saya sampaikan ini ada di bab 3 buku itu bukunya sudah diberikan ke Pak Eko untuk disini begitu ya semoga bisa dibaca-baca tapi tidak untuk digandakan nanti penulisnya marah jadi suatu ketika saya ke penerbit ITB begitu ya apa dia sedang memeriksa meriksa ini apa dua buku yang ini kok ini apa serupa tapi tak sama ya ini pak ini tuh yang menulisnya itu seorang guru besar ITB ke apa ya yang tugasnya di pusat yang meriksa ini terakhir kalau orang mau jadi profesor gitu ya nah ini ternyata digandakan gitu ya karena dijual online digandakan tapi ketahuan begitu ya dari logo ITB wah kami sedang memeriksa tapi saya mau protes juga ya saya juga nulis buku tetapi suka lihat juga buku yang tidak resmi juga ya nah itu mungkin yang ini yang terjadi ketika inovasi yang berlangsung sekarang apakah bisa dijamin ketika ada Avenger Endgame begitu ya bahwa semua apa merchandise yang berkaitan dengan itu itu resmi semua begitu ya nah itu pun yang terjadi ketika inovasi dalam apa perencanaan dan kota seringkali saling melihat juga begitu ya saling apa mengkopi tapi disesuaikan dengan kondisi di lapangan nah biasanya inovasi itu proses dimulai dengan sebuah ide yang kemudian akan berubah menjadi sebuah produk kenapa biasanya ada ide begitu ya apakah ada satu kebutuhan kalau berdasarkan inovasi dalam konteks wilayah dan kota karena ada satu kebutuhan yang berupa permasalahan tapi ketika disrupsi muncul apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata ada orang yang membalik itu begitu ya bahwa ide akan terus dilakukan produk akan tetap dihasilkan begitu ya karena harus berkembang terus begitu ya karena harus berkembang terus coba saya ini bapak ibu semuanya pakai arloji enggak apa alasannya pakai arloji dan apa alasannya enggak karena arloji ada di hp kenapa alasannya tetap pakai arloji biar gaya begitu ya terus yang pakai arloji itu arlojinya pakai baterai enggak nah ternyata ada cerita bahwa sebetulnya arloji itu tidak usah pakai baterai tetapi kalau tidak usah pakai baterai lakunya lama jadi karena tahan lama begitu kan si arlojinya begitu ya mau berbuat apa lagi begitu ya mau gimana udah pakai baterai saja nanti rusak IC-nya ganti dan seterusnya begitu ya sama dengan cerita Tesla versus Thomas Alva Edison itu yang satu sifatnya terus mengembangkan begitu ya dan melihat sisi komersialnya begitu ya yang lain tetap meriset tapi lupa bahwa ada sisi komersialnya itu tadi kemudian sisi lain dari inovasi adalah ada pembuatan barang baru pengenalan metode produksi baru atau cara transportasi yang baru pelaksanaan organisasi baru pemukaan pasar yang baru dan eksploitasi sumber bahan baku yang baru jadi mungkin baru paham bahwa di Bangka Belitung itu merupakan satu daerah yang ternyata bahan untuk satu produk yang ternyata sangat modern misalnya begitu ya berikutnya lagi ketika cerita tentang inovasi tapi kita juga suka dihubungkan dengan istilah kreativitas nah apa bedanya kreativitas dan inovasi tapi mungkin nanti Pak Pikri minggu depan terus kemudian nanti Pak Purkon untuk konteks pengambangan wilayah regional innovation sistem akan cerita bahwa ternyata untuk konteks percualian dan kota lebih menekankan kepada inovasi inovasi dari ide itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan bagaimana supaya bentuk dari kreativitas yang berupa ide tadi itu bisa berkelanjutan tapi contohnya apa ya supaya berkelanjutan gitu kemarin itu cerita Pak Nanda tapi ini sisi lain juga karena apa apa makna dari 30% ruang terbuka hijau sementara ini given aja begitu ya bahwa di undang-undang 26 2007 ada 30% ruang terbuka hijau begitu ya sekitar tahun 92 begitu ya dan pulang belum keluar itu undang-undang 26 tahun 2007 mesti undang-undang 24 tahun 92 di kami itu ada pameran pameran tentang transportasi begitu ya pameran transportasi di era modern begitu ya satu sisi dari galerinya itu menunjukkan tentang apa safety begitu ya transportation safety tapi yang ditunjukkan itu bukan kondisi di kita kondisi di luar negeri begitu ya ditunjukkan banyak kalau di kita mungkin gambarnya akan berbeda begitu ya di luar negeri itu bagaimana si gung itu terbunuh begitu ya terini sama mobil terus kemudian ada binatang lainnya ini juga begitu sampai kemudian ada inovasi berupa bukan hanya penyeberangan orang ataupun ini begitu ya tapi penyeberangan binatang dari satu klaster ke klaster lainnya untuk menjamin itu nah cerita berikutnya ya bahwa binatang tersebut ternyata bisa hidup di apa yang 30% tadi di ruang terbuka hidup itu tadi begitu ya dan ini pun bukan hanya apa persyaratan untuk menyediakan ruang terbuka hijau tapi disitu ada apa ada apa kehidupan juga begitu ya dan di dalam kehidupan itu juga ada ratai makanan begitu ya ada ratai makanan dimana kenapa sekarang misalnya apa tikus tetap banyak begitu ya di TB kucing tetap banyak begitu ya mahasiswa mulai kuliah kucing mulai banyak mahasiswa libur kuliah kucingnya jadi lebih sedikit gitu gak tau fenomena apa atau mahasiswanya bawa kucingnya dilepaskan di kampus tapi yang lainnya yalah apa tadi cerita di Subang begitu ya suatu ketika ada tikus yang jadi banyak terus kemudian jadi hama yang besar untuk sawahnya begitu tentara Subang itu kan terkenal sebagai ini ya menghasil padib begitu ya nah bagaimana solusinya nah disini mungkin untuk menginspirasi inovasi tadi begitu ya apa bahwa ada upaya misalnya apa siapa yang sudah di apa sudah di basmi dengan berbagai cara tapi bagaimana tadi ada segi lima itu tadi begitu ya rantai makanan yang berhubungan dengan tikus itu siapa dan bukan hanya kucing tapi ada apa sejenis burung itu dimana burung itu biasanya apa berapa memiliki sarang yang ya itu begitu gimana kalau inovasinya itu menyediakan sarang itu begitu menyediakan sarang terus kemudian si apa burungnya itu terus kemudian memangsa itu tikusnya itu nah tapi seberapa berkelanjutannya upaya yang dilakukan seperti itu begitu ya supaya apa tikusnya terkendali bukan apa bukan semasa akan ikutan apa ini inovasi saja begitu ya seperti ruang terbuka hijau yang sangat bagus menurut pihak ketiga tapi bagaimana cara mengelolanya secara berkelanjutan itu itu yang menjadi apa menjadi penting nah ada teori lainnya yang menunjukkan bahwa inovasi itu dikaitkan dengan ide terus ada kebutuhan ada produk begitu ya jadi ide itu biasa muncul karena ada satu kebutuhan tapi itu ada yang berpikiran dibaliknya itu menciptakan satu produk begitu ya supaya kita jadi tipu satu apa keinginan untuk memiliki produk tersebut pernah mungkin Bapak Ibu mengalami itu terjebak dengan itu sering dan kita menyadarinya sebetulnya dengan produk yang ada di kita sehari-hari begitu ya dan terus kemudian kita dikendalikan oleh produk itu berapa waktu yang lalu kan yang menggunakan Windows 7 begitu ya karena harus diganti oleh yang baru lagi berarti kan perangkatnya harus baru juga begitu nah apakah bisa terjadi demikian untuk konteks perencanaan milen dan kota begitu ya cerita terkait dengan apa yang menghubungkan terminal dengan terminal 3 itu di Jakarta begitu kenapa itu tidak menggunakan ini begitu ya si keretanya menggunakan bahan begitu ya bukan menggunakan kalau menggunakan kan bahan berarti harus di ini ya berbeda dengan menggunakan real dan seterusnya begitu ya terus lagi mungkin nah inovasi dalam apa perencanaan begitu ya kreativitas dan inovasi mengubah cara individu ataupun orang lain dalam memikirkan mendengarkan melihat atau melakukan berbagai hal dan membantu menyelesaikan masalah baik besar ataupun kecil pada satu siklus dimana dalam prosesnya individu yang satu menginformasikan kepada individu lainnya begitu ya mungkin kalau dulu presentasi seperti begini dengan menulis tangan atau menyuruh mahasiswa menuliskan disitu dan selesailah dalam dua jam tapi kalau sekarang akan lebih efisien pdf-nya di-sharing dulu tinggal dilihat-lihat begitu saya belum sampai ke situ sudah ditanya Pak yang halaman sekian gimana begitu ya mungkin bisa begitu ya disampaikannya terus kemudian bisa dibayangkan bahwa bila semua individu pada satu kota berpikiran sama untuk menyelesaikan masalah perkotaan dan saling berkomunikasi mencari solusi secara proporsional dan bersama sebagai hasil pengalaman negara tadi maka peran perencana akan menjadi lebih mudah gitu ya mungkin kemali contohnya di mana di Jepang lebih banyak mana tempat sama di kota-kota di Jepang dengan di kita tapi terus kemudian sisi lain bersih mana kota-kota di Jepang dengan di kita ya itu gitu ya terus kemudian sisi lain udah lah lanjutkan saja kreatifitas dan inovasi beraturan kota yang dipasalitasi pemerintah kota belum tentu berjalan bila masing-masing individu warga kotanya tidak ada keinginan untuk melakukan tindakan kolektif jadi se-inokatif apapun begitu ya yang dilakukan mungkin saja tidak akan apa memiliki makna yang luas begitu ya nah sehingga inilah yang penting di halaman berikutnya nah bagaimana kemauan kita ini kalau dari sisi yang lain si bukunya yang itu tapi tadi kalau mau lihat Peter Fisk tentang Game Changer itu lebih baru lagi bagaimana kita memiliki satu pemikiran bahwa ada persepsi terhadap sesuatu begitu terus kemudian bagaimana pengetahuan begitu ya dilaksanakan terus kemudian tindakan juga dilakukan seperti misalnya bukan hanya ruang terbuka hijau yang ada tadi makhluk hidup yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya karena ada rantai makanan tetapi juga ada kemanfaatan inovasi dalam konteks energi baru dan terbarukan mungkin bisa di search Glasgow Glasgow di UK ruang terbuka hijaunya memang di sana lebih cahaya matahari mungkin lebih bagus di kita tetapi di sana ada di ruang terbuka hijau ada kursi kursi panjang kursi panjang ada colokan seperti yang kita harapkan kita kan selalu mencari colokan colokan untuk gadget yang kita bawa tapi colokannya itu berdasar dari energi surya yang ada di kursi itu atau di seo para remaja itu melemparkan semacam mungkin yang bulat terus kemudian di sungai itu itu pun bisa nge-charge HPnya terus sekarang sudah mulai dijual ada di media online backpack tapi backpack disitu sudah ada charger dari energi surya apakah itu satu inovasi juga ya inovasi tapi terus kemudian apakah kita sudah bisa buat seperti demikian begitu ya ada yang begitu berarti kita pengen beli bukan pengen menciptakan nah disinilah upaya sebetulnya jangan beli lagi si game changer itu buat begitu gayanya kita begitu mungkin ada gaya buatan kita itu bahan dasarnya tidak seperti yang apa yang di luar itu mungkin bahan dasarnya dari apa dari bambung mungkin ya atau dari apa apa bahan dasar yang ada di kita di lokal begitu ya ini ada ilustrasi terkait dengan pengaku kepentingan pergeserannya dari apa first helix sampai kepada apa namanya pentah helix itu gitu ya terus kemudian cerita tentang inovasi ini ilustrasi saja supaya tidak terlalu apa teoritis berikutnya gimana harus bilangnya kalau bapak ibu mengenal yang itu yang dipakai oleh si guardian of the galaxy itu berarti tahu kelahiran tahunnya tahun berapa walkman itu ya tapi sebelum walkman itu ada generasi pertamanya bayangkan generasi pertamanya itu kalau sekarang bisa jadi berapa itu ya berapa hp berapa smartphone itu tuh jadi ada ikat pinggangnya terus ada empat perangkat disitu gitu ya ini generasi pertamanya coba lihat begitu terus itu untuk ngatur volumenya jadi satu ini jadi inovasi itu ada yang sifatnya bertahap ada yang sifatnya radikal ini contoh yang bertahap itu dari yang apa itu tadi seperti itu kan membetulkan ini begitu ya padahal itu kan walkman versi pertama terus sampai ke pakai CD begitu compact disc terus kemudian ada Sony yang baru sampai akhirnya itu hilang semuanya menyatu di genggaman kita itu begitu bahkan mungkin sebentar lagi di beberapa mobil versi terbaru itu sudah gak ada sound systemnya itu tinggal bluetooth aja ke hp kita begitu nah ini inovasi bertahap dan radikal contohnya yang radikal apa contohnya yang radikal itu inilah yang masuk di Harvard apa Harvard business apa namanya di majalah di Harvard tahun 1986 itu dimana ada penemuan tempat penyimpanan data itu ya tempat penyimpanan data itu yang sekarang kita satu ini berapa sekarang ada yang satu terak kalau hilang itu ya karena kecil gak kelihatan padahal dulunya kan segede apa apa ini nih buku tulis segede buku tulis yang SD itu kan cuma 218 kilobay bayangkan satu lagu aja mungkin gak cukup hanya refray-nya aja mungkin 218 kilobay terus berikutnya 360 kilobay gitu ya terus kemudian 1,2 megabyte sampai disitulah ceritanya apa cerita disrupsi itu cerita tentang storage gitu berikutnya ada inovasi yang sifatnya tertutup inovasi modal klasik yang masih sangat banyak diatur di banyak perusahaan terutama oleh bagian riset dan pengembangan yang diberikan tugas untuk berinovasi tapi terus kemudian pada saat tertentu sudah tidak bisa berinovasi lagi begitu baik waktu di Amerika kalau mendekati Black itu Black Black Friday Jesse Penny itu kalau disini diskon berapa 10% 20% Jesse Penny itu 95% Pak tau Black Friday itu terus kemudian itu segway begitu setelah ditemukan segway terus apa lagi gitu ya jadi ada masa dimana inovasi pun apa terhenti gitu ya nah ini apa contoh yang kecil itu ada di industri otomotif itu terhenti jadi buat mobil tapi mobilnya tidak disukai oleh pasar yang paling terkenal itu mobil buatan Amerika namanya udah lokal Amerika Apache tapi bentuknya jelek sekali orang yang pakai itu mungkin hanya untuk menghormati membuatnya yang lain itu ada rim Blackberry terus kemudian pernah viral di tahun berapa Atari jaman saya SD tuh Atari main game itu ya yang viral itu ada yang ada apa di satu daerah begitu ya diketemukan ternyata di gurun pasir itu ditimun lah karena gak laku itu kaset-kaset Atari itu karena keburu berubah dari Atari ke sini ke sini-ke sini itu yang di apa itu Cikap Undung pun bisa buat rangkaian yang mirip itu berikutnya inovasi yang sifatnya terbuka ini memang udah sangat canggih pokoknya saya ingin jadi runner tapi runner gak pakai itu gak pakai apa males pakai tali-talinya terus dihubungkan sama Arlogy jadi kalau pakai itu kapan saatnya lari terus kapan ini jadi contoh inovasi yang berikutnya juga karena ada industri sepatu merek tertentu ada industri jam merek tertentu ini mungkin yang kita rasakan ketika kita lihat tidak usah jauh-jauh Kuala Lumpur International Airport jadi sempat bertanya ini tuh airport atau mall begitu karena berkesan seperti mall padahal sebetulnya airport ketika ke Singapura ini sebetulnya ruang terbuka hijau indoor yang canggih begitu atau airport sebetulnya nah ini karena ada satu inovasi terbuka terus kemudian ada nah ini yang lekat dengan di berikutnya berikutnya yang rada dekat dengan kebutuhan di pemerintahan itu ya dalam konteks wilayah dan kota inovasi kolaboratif atau sifatnya eco-innovation eco-innovation gitu eco-innovation beberapa perusahaan atau organisasi bisa bergabung untuk berinovasi bersama jadi inovasi yang lebih produktif dan ekonomi seperti ko-inovasi atau gabungan beberapa pihak yang melakukan inovasi bersama atau melakukan penciptaan inovasi gabungan menimbulkan masalah kekayaan intelektual jika prinsip yang tidak didefinisikan di awal itu diperjelas mungkin ini menjadi awal bisa di search google di youtube ini google tempat kerjanya google itu apa namanya google office around the world jadi di google itu ada kantor tapi ada tempat basketnya ada tempat piliarnya ada tempat cuci bisa tiduran bisa selonjoran macam-macam kok ada semua disitu nah ini yang ingin menciptakan sesuatu produk ide tapi terus kemudian ditunjang bahwa keinginan dari pelakunya itu membuat sesuatu yang nyaman untuk dilakukan berikutnya inovasi jasa dan produk bagaimana kita paham itu tadi mungkin sudah disinggung komputer dari tadinya yang sifatnya seperti masih bersanggul begitu ya sampai ke sekarang sangat tipis begitu ya macbook yang sangat tipis itu begitu ya tapi terus kemudian ada persoalan juga itu ya persoalan sekarang laptop-laptop itu apa baterainya di dalam begitu ya apakah itu tidak akan terlupa kalau coba bawa ini tas begitu ya simpan di mobil terserah di mobil animan ketika itu panas juga jadi ada sesuatu mungkin yang perlu kita antisipasi juga ini yang viral nih yang takata itu mobil apapun tapi terus kemudian kantung pengaman udaranya itu takata itu yang salah ukuran kalau terjadi kecelakaan terus kemudian meletaknya berlebihan begitu ya meletusnya berlebihan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan gitu ya inovasi jasa dan nah terus kemudian berikutnya nah ini yang rada dekat flexi world atau telecommuting telecommuting sebetulnya ini disertasi saya bisa dicari apa nama saya Ridwan terus apa namanya aduh nama file-nya itu Pak Eko jadi responden saya Pak Kaban jadi responden saya the challenge apa namanya pokoknya apa the challenge to promote a communicative city mengeduan the challenge to promote the communicative city nanti ditemukan pdf-nya jadi itu saya survey di Metropolitan Bandung seluruh bidang fisik berasal nah begitu ya coba dikaitkan dengan apa tantangan flexi world-nya seperti Mbak Penas itu sebetulnya kalau kita ada apa kerangka kombilasi data menganalisis dan membuat memformosiasikan rencana apakah kesemuanya itu bisa dilakukan selain di tempat kerja begitu ya ternyata bisa begitu ya tetapi apa yang menjadi merat dan apa penting untuk face to face itu makin ke pengambilan keputusan begitu ya makin ke penyepakatan begitu ya bahkan studi tahun 2010 itu menunjukkan bahwa apa tata kuka itu bisa dikurangi begitu ya dengan apa koordinasi melalui online itu tetapi setelah tahun 2010 ada kejadian di Yahoo itu ya bosnya Yahoo perempuan begitu ya melihat sesuatu yang beda begitu bahwa apa bekerja bukan hanya berkaitan dengan produktivitas tapi berkaitan juga dengan kualitas dari kerjanya itu dan kemungkinan si orang itu bisa konsisten emosional seperti bagaimana itu baru bisa dilihat ketika tatap muka begitu meskipun kan delloid melakukan studi sudah 2 tahun jadi menunjukkan bahwa setelah generasi saya Pak Eko dan seterusnya generasinya itu yang di belakang itu mereka itu lebih senang untuk tidak menggunakan seragam kerjanya tidak di kantor begitu ya melakukannya di coworking space begitu ya tapi senang bekerja itu lebih dari satu pekerjaan nah ini juga menjadi satu tantangan bagi perencana itu berikutnya lagi ada inovasi yang berkaitan dengan budaya inovasi yang berkaitan dengan budaya ini pun biasanya menjadi sesuatu yang unik apabila dikaitkan dengan penilaian itu Pak hanya ada di sini berkaitan dengan kemarin saya ingat yang salah satu kasus apa inovasinya yang kemarin itu yang apa abatasa dimanjang tapi abatasa kan demikian inovasinya meningkatkan pembelajaran tapi ada yang menang tahun kemarin itu idenya begini ada satu kampung kampung itu kebetulan tempat kelahirannya Haji Abdul Malik Karim Amrulo itu kan terkenal terus kemudian kepala daerahnya membuat gerakan di kampung tersebut bahwa ada surau-surau itu jadi pusat pembelajaran meningkatkan pengetahuan terus kemudian pada saat-saat tertentu dalam satu bulannya kepala daerahnya datang ke situ menang karena itu nuansanya mungkin inovasi yang ada kan di Jawa Barat yang seperti demikian ada lebih lebih senang berkantor di warung kopi dekat kantor daripada tapi bukan di sini itu mungkin dibangkap belitung ada sepertinya demikian juga mungkin kalau ada fenomena yang demikian misalnya lebih senang ngopi di tempat lain di luar kantornya itu kan bisa dikembangkan jadi co-working space juga akan lain nuansanya bila tempat ngopi itu ada wifi gratis begitu terus kemudian diberikan satu target tertentu begitu ya atau pekerjaan seperti flexiwork itu teman-teman papanas bisa juga mungkin ya nanti di nyatuh lagi sampai berikutnya ini yang terkait dengan eko innovation bentuk inovasi yang mengarah pada peningkatan perlindungan lingkungan jadi di masing-masing tayangan ini tidak tersampaikan semua tapi ada linknya link itu ada yang berupa website ada yang berupa pdf filenya jadi tinggal di di klik saja nanti masuk ke web ataupun pdf filenya langsung nah ini ke halaman berikutnya ada ilustrasinya nah ini salah satu contohnya gitu ya contoh lain dari yang cerita begini iyalah Bandung itu punya ini ya kalau gak salah car free day ada di Dago ada di buah batu car free day tadinya idenya mengurangi karbon begitu ya supaya mendorong pemanfaatan kendaraan yang non motoris begitu ya yang tidak menggunakan mesin begitu ya tapi pada kenyataannya malah pada masak di car free day terus kemudian pada pakai mobil jadi mobilnya parkir di sekitar car free day sekitar car free day itu yang meningkat gas CO-nya karena itu nah oleh sebab itu di tempat dulu payah kokulian di Los Angeles itu punya website tentang car free day itu untuk menjamin siapa stakeholders yang ada disitu terus mau apa yang lalu seperti apa yang ke depan akan seperti apa terus dikontrol ke mana dari car free day ini tercapai atau enggak itu contohnya ini lagi-lagi nih di Oakland itu pinggirannya ini ya New York ini melakukan eco innovation untuk satu kenapa enggak kan ada idenya pak gubernur itu penataan main street begitu ya main streetnya rada lebih rinci aja ke eco innovation begitu ya ini ada tahap-tahapnya dan tahapnya itu bisa dipelajari begitu terus kemudian ada nah ini saya jadi teringat yang saya ceritakan di tim itu bahwa ada satu daerah yang dia apa saya sedang mencari calon istri tetapi ketika sampai ke satu calon istri ini calon istri itu sudah membuat perbandingan saya itu lebih cantik dari sudut pandang ini dibandingkan dengan yang lain ya pasti kita akan memilih dia jadi ada satu daerah kota ketika divisitasi begitu ya dia sudah membuat perbandingan dengan yang lain begitu tuh kita lebih FCR memang kita IPM-nya lebih bagaimana tapi yang ini lebih hebat begitu ya nah ini innovation ini pun ada sebetulnya ranking sistemnya tuh bisa di apa klik juga ada dua linknya di atas dan di bawah untuk melihat itu juga begitu ya jadi penting juga ketika melakukan inovasi jangan-jangan yang melakukan di kita sudah ada di tempat lain dan di tempat lain sudah lebih apa sudah lebih canggih begitu ya terus berikutnya kelamaan atau di diskusi dulu nah berikutnya yang saya pelajari dalam sistem inovasi wilayah dan kota bahwa kita mengasumsikan bahwa kita sebagai pemengku kepentingan dari kota Bandung karena tinggal di Bandung misalnya selalu memberikan apa muansa positif terhadap kota Bandung gitu bukan kota-kota Bandung apa yang sungainya tersemar itu terus kemudian di upload di Instagram gitu oh ini loh tempat tinggal saya yang tidak mungkin tidak begitu karena kita menganggap itu sebagai satu urban firms kita itu sama-sama ingin memberikan sisi positif yang bagi apa kota itu nah ketika awal mula gerakan kotaku begitu ya di salah satu provinsi di luar Barat itu sempat si tim kotaku itu pusing dari pusat disuruh survei ke kota ini tapi ketika survei ke OPD dan terus kemudian ke masyarakat yaudah diset bahwa di kami tidak ada kumuh itu tidak ada padahal sudah sambil nunggu ke izin survei ke kantor foto-foto menemukan kumuh tapi dicek semuanya tidak ada kami tidak ada ya gomong nah ini mungkin konteks dari terciptanya satu sinergi antara orang-orang yang ada disitu tapi belum tentu juga kalau untuk menyembunyikan manipulasi mungkin tidak ini ya tapi ke arah yang lebih baik diperlukan seperti ini ada satu urban hub yang menunjukkan sektor-sektor sektor apa yang akan dikembangkan terus klaster-klaster apa yang ingin dikembangkan dan semuanya memiliki hubungan yang apa sinergis begitu ya bukannya apa di satu sisi apa ingin mengembangkan sesuatu yang siwatnya produktif tapi diisi lain ternyata kontraproduktif begitu ya nah ini mungkin contoh yang canggihnya memanfaatkan sumber daya alam energi baru terbarukan terus tetap menjamin ketersediaan air terus kemudian apa sisi ekologinya nih apa perhatikan ada bukunya bukunya itu gitu ya terus kemudian ada contoh lainnya contoh lainnya bisa bila ingin mengembangkan misalnya apa ini di sini sukabumi bisa ingin mengembangkan mana yang menjadi pengungkit 17 SDGs itu dimulai dari mana atau satu daerah yang memiliki apa produktivitas unggulannya adalah makanan coba kita buat kota ini sebagai food hub seperti bagaimana nah itu ada contohnya terus kemudian contoh dari berikutnya itu lock calling kalau saya tadi di drop ke sini naik motor temen kalau pulang lagi bagaimana apakah sudah mudah dengan mudah bisa sampai ke ITB atau karena saking malunya bertanya yaudah jalan kaki saja padahal kalau bertanya sedikit saja sudah ada apa informasi yang menunjukkan bahwa akan lebih mudah untuk mencapainya nah ini ada presidennya ini masuk ke link itu ada tiga presiden sisi pemerintah sisi lembaga saudara masyarakat terus kemudian dari mana si masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang lainnya dari apa public library itu ada disitu tinggal di apa klik begitu ya bagaimana apa akan lebih mudah orang itu untuk tinggal di satu kota karena disediakan begitu ya apa untuk memfasilitasi kehidupannya berikutnya ini contoh juga terkait dengan lanjutan kalau begitu dalam penginnovasi kita harus memiliki pengetahuan yang mumpuni padahal sekarang apa kata buang sudah masuk ke kerana apa ada buku yang baru itu geografis disruption begitu ya jadi disrupsi itu sudah sampai kepada sisi geografis jadi ada juga apa bentuknya berupa peningkatan apa itu nilai tambah dari satu kawasan tapi langsung basisnya adalah knowledge nah sepertinya mungkin ini tepat kalau rebana itu akan seperti bagaimana itu nanti dikembangkannya ini tidak seperti pendekatan klasik yang dilakukan kemudian ada spasial yang cultural proximity yang kalau dulu kan selalu kalau ingin merencanakan itu harus ada kedekatan kita membangun transport perasaran-perasaran begitu ya karena menghubungkan satu dan lainnya dalam sudut pandang ruang tapi dalam hal ini juga untuk mendorong keterkaitan ekonomi diperlukan juga ada knowledge spillover kan sudah sering kita dengar bahwa sebetulnya Bandung itu sangat berpotensi orang-orangnya begitu ya tapi ini belum terorganisasi semuanya bahwa produktivitas terbaik untuk produk tertentu ternyata asalnya dari sini untuk produk yang lainnya juga berasal dari Indonesia tapi kita belum memahami sampai kita sadar ketika di luar negeri begitu ya iya ini buatan Indonesia yang sering saya contohkan yalah kalau kita ke Honolulu itu mau beli baju Hawaii nah ini asli man in USA tulisannya man in USA ditandai dengan khasnya itu kancinya itu dari batok kelapa tapi si penjualnya selalu bilang ada yang lebih bagus dari ini harganya pun lebih mahal nah ini ketika dilihat media di Indonesia nah itu mungkin jadi sementara kita punya knowledge terus kemudian bagaimana kita itu menjadi lebih memberikan makna untuk economic exchange relation ada berikutnya juga bagaimana apa dependent development ini contohnya contoh yang terkenal yang cluster microchips di Silicon Valley atau industri sepatu di Italia Utara atau industri mekanis di ini di Jerman perusahaan di wilayah ini mengembangkan keuntungan memutitip dari industri-industrinya tersebut dan berupaya mempertahankannya melalui strategi inovasi tambah ini inovasi merupakan hasil dari proses kreasi pengetahuan tapi sekarang ada yang lain di luar Silicon Valley itu tapi yang terkenalnya itu Silicon Valley sama dengan disini mungkin belum disebut saya punya produsen sablon yang hebat apabila belum punya tokonya di Jalan Suci jadi mungkin saja secara online dia sudah punya tapi kalau belum punya di Jalan Suci belum bisa disebut itu nah ini juga menunjukkan bahwa di tempat lain misalnya di negara bagian yang lainnya ada yang seperti Silicon Valley juga tetapi yang terkenalnya pasti disini ada contohnya terus kemudian institusi yang sifatnya regional bagaimana ini bisa memberikan makna begitu ya ada territorialized resource ini mungkin bisa dilihat di selaman teritorial resource ini bisa lihat bagaimana restrukturisasi struktur ruang negara-negara di Eropa yang sebentar lagi akan berubah setelah terjadi Brexit itu bagaimana lebih mengutamakan kepada jalur industri yang strategis terus kemudian kemudian ada juga ke pariwisata begitu ya berikutnya terus berikutnya nah dengan berkembang pengetahuan teknologi seringkali menganggap bahwa ruang tidak bermanfaat padahal itu menjadi penting karena ruang itu memberikan makna bagi pembelajaran inovasi network knowledge dan S-nya itu memang spasial space itu karena space memiliki makna tersendiri bisa bila dihubungkan dengan learning space memberi makna sendiri bila dihubungkan dengan innovation space memberikan warna sendiri dengan network space memberikan warna sendiri berkaitan dengan knowledge apa yang terjadi ketika space dihubungkan dengan learning berupa public library yang gratis semua orang bisa masuk ke situ bisa lihat publikasi tahun berapa jadi ketika apa yang terjadi tahun 1962 di Bandung beragak night festival yang pertama misalnya bisa dilihat di koran kompas koran pikiran rakyat misalnya keindahan Garut Selatan dilihat tahun 1974 di kompas waktu itu ada ada fotonya ke situ terus hubungan antara space dengan knowledge jadi ada pembelajaran apa namanya yang di geopark gitu ya space and knowledge terus kemudian space dengan network ada aja sejari gitu ya ada satu lokasi bisa menghubungkan dengan lokasi yang lainnya berapa waktu yang lalu saya melihat sangat bergembira itu di di Garut jaringan jalan kereta apinya akan berfungsi lagi dan yang menarik itu ketika memang katanya Pak Bupatinya kesulitan ketika ingin memimpaskan tapi nuasanya jadi berbeda ketika masyarakat disuruh mencoba kereta apinya gitu dilihat gitu ya di foto dalamnya bagaimana mereka bergembira tapi gak tahu turun dari situ ini lagi kenapa digusur tapi ketika mereka terlibat gitu ya dengan apa nanti yang diproyeksikan dari hasil pembangunan itu napaknya bergembira begitu berbahagia terus kemudian ada space yang berkaitan dengan inovasi pemanfaatan ruangnya itu seperti bagaimana apa oh ya udah ke halaman berikutnya jadi sini inovasi berdasarkan memicu dan evaluasinya ada berdasarkan kemanfaatannya ada berdasarkan apa viabilitasnya begitu ya ada aspek-aspek yang dirasa menjadi sesuatu yang utama mungkin ini juga bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai yang kemarin pusing sehari yang menilai itu terus kemudian berikutnya ada sudut pandang ini ini untuk pertimbangan dalam demam itu ya demam E dan membuat aplikasi ini membuat aplikasi itu website apa mungkin bisa disaring dengan sudut pandang inovasi dan di lain sisi hubungan TIK dengan sistem perkotaan sistem perkotaan atau ada sisi substitusi ko-evaluation ko-evolusion begitu ya dan rekombinasi seperti bagaimana terus berikutnya lagi nah ini juga untuk menilai sisi budaya terus kemudian kehidupan modern karena kotak merupakan pusat peradaban nah ini pandangan konvensional dan pandangan yang di luar itu dimana kemunculan apa teknologi tidak bisa dihindari terus kemudian bentuk-bentuk informasi begitu ya permunculan berikutnya ini pun bisa untuk bahan kalau nanti memberikan apa yang perbaikan atau bagaimana sebetulnya inovasi mana itu yang dimunculkan itu apakah hanya sekedar inovasi teknologi apakah sekedar inovasi institusional atau inovasi teknologi atau inovasi institusional itu tidak terlepas dari sistem tata kelola nilai dan kotanya begitu ya bisa terjelaskan dengan ini salah pastinya kemarin dibawa ini ya ke Cirebon jadi inovasi institusional apakah baru beserta keraka kerjanya kalau ada letak sisi partisipasi inklusivitas kemudian pemberdayaan kemudian tetap kelola pemerintahan demokratik yang baru bisa terpengar ini juga bisa digunakan sebagai satu apa justifikasi juga bentuk baru dari keterlibatan masyarakat proses pelayanan yang baru itu munculnya dari mana untuk justifikasi tidak ujung-ujung yang Karawang itu disensor andalan dari Karawang itu ibu bupati karena berhubungan dengan itu ya itulah berhubungan dengan itu berhubungan dengan perempuan usia produktif solusi baru dari sudut pandang manajerial dan organisasi nah ini yang menjadi penting solusi baru dari sudut pandang manajerial dan organisasi yang kesana-kesananya udah ada kebijakannya dalam bentuk apa nah kalau memunculkan juga teknologi itu teknologinya dilihat ke atas aja apakah teknologi ini menyendiri saja atau bagian dari bentuk inovasi manajerial bentuk dari inovasi proses ataupun dari apa partisipasi inclusivitas dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari inovasi terbuka dan apa sistem sosial yang ada itu ada toolkitnya juga mungkin bisa didownload disitu apabila berkaitan dengan apa apa varian bawah-varian bawahnya berikutnya halaman berikutnya ada inovasi teknologi ada inovasi proses inovasi organisasi inovasi institusional ini untuk penelusuran posisi inovasi yang dimunculkan mungkin oleh wilayah ataupun apa keupatan kotanya ini pun ada apa ada bacaannya bisa di klik disitu juga bacaan lebih lanjut bila ingin membaca lebih dalam terkait misalnya begitu ya ketika RKPD baru dihadapkan kepada aturan baru bagaimana itu ada proses ada struktur ada pembaruan struktur organisasi nah seterusnya berikutnya nah ini ada antisipasi kehadiran dari teknologi informasi dan komunikasi ada beberapa sudut pandang gitu ya kalau pagi-pagi yang hijau-hijau itu mendekati perumahan kalau siang mendekati tempat makan karena mengantisipasi yang pesen order online itu ya berikutnya apa ini berikutnya nah mudah-mudahan tidak terjadi di Jawa Barat anggaran itu ya anggaran apa antivirus anggaran update software apa ya nah ini cyber NYC itu sebetulnya ada bangunannya bisa di klik disitu ada yang bisa dibaca gitu ya nah bagaimana sekarang klub bermunculan sebagai satu sebagai salah satu aplikasi untuk sebagai satu solusi yang berikutnya ya hanya ilustrasi saja misalnya di Peterborough gitu yang sudah menciptakan satu pendekatan cerdas tapi sebetulnya idenya adalah menciptakan satu kota yang apa tidak ada sampah begitu berikutnya model manajerial konsultatif dan partisipatori dari e-governance kenapa tiba-tiba tidak pernah karena ternyata ke depan muncul ini nah halaman berikutnya saja ini hanya untuk ini saja apa bahan bacaan begitu ya bahwa ada tiga belas tiga belas masa begitu ya pengembangan wilayah dan kota begitu ya dimana masa itu saya analisis berdasarkan komponen-komponennya inovasi dan teknologi yang digunakan sistem komunikasi yang digunakan dalam proses perencanaannya seperti bagaimana jadi kalau dibaca ini satu buku begitu punya Peter Hall tahun 2012 begitu ya tapi ini makna inovasi itu bisa diambil dari tiga belas kelompang ini begitu ya di klik saja mungkin sampai tiga belas halaman berikutnya nah ini contoh-contoh bagaimana kemunculannya ini juga masa-masa itu ada kata-kata yang terkenalnya tapi diantara masa yang tiga belas itu ada yang mirip visinya ibu kota negara begitu ya city beautiful itu bukan apa bukan model jaman sekarang terlihat model jaman tahun berapa itu ada lah pokoknya berikutnya nah ini mungkin kesimpulannya tentang pengembangan inovasi dalam konteks karena kalau harus selalu dikaitkan dengan e-planning meskipun kita tidak berkeinginan e-planning nah ini mungkin langkah-langkahnya mungkin tidak sampai ke e-planning kita sampai ke langkah ketiga mungkin kita sampai hanya langkah keempat begitu ya dan seterusnya berikutnya udah ini selesai terakhir ini perkembangan teknologi di apa yang hitam itu di Indonesia yang atas itu di secara global begitu ya kalau yang sebelah kanan itu waktu Pak RK masih jadi wali kota tapi yang bawah itu refleksinya ternyata tahun 80-an di LA itu udah macet ternyata ya tapi kemacetan itu digunakan oleh salah satu produsen sound system mobil sebagai satu daya tarif untuk mengiklankan sound systemnya begitu ya tip mobilnya supaya macetnya tidak terasa beli aja ini sound system tip yang ini begitu itu yang kanan yang bawah yang hitam tapi di kita juga sudah ada itu kan sering saya juga suka kesitu mungkin ya di apa itu bisa kecelakaan itu dekat NISP itu di daerah tip bekas itu daripada beli baru nah di kita juga sudah ada sementara di Los Angeles itu dimanfaatkan satu perusahaan inovasi untuk mengiklankan produknya di kita udah ada pasar bekasnya daripada mahal-mahal begitu ya itu saja mungkin terima kasih Pak Eko maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu mohon maaf apabila tidak memuaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan dihitung bukunya Pak jadi begini ini informasikan juga selama tahun 2018 dan 2019 disini banyak yang ber berkontribusi disini saya yakin yang pernah ikutan pelatihan di tempat kami baik JMP pelatihan substantif begitu ya jadi selama 2 tahun itu Bu berhasil 11 buku tuh tulisannya Ibu-Ibu ini 11 buku 2018 itu 5 buku 2019 itu 6 buku dan waktu Pak RK kemarin ke ITB saya kasihkan semuanya jadi masih ngehanca istilahnya ngehanca itu jadi yang JFB yang Jabatan Fungsional Perencana itu belum semua Kabupaten Kota dijadikan wilayah studi tapi beberapa sudah gitu Bandung Kota Bandung Kabupaten Bandung terus kemudian Sumedang sudah Cimahi sudah Bandung Barat belum Bandung Barat belum terus kemudian yang sudah lagi Cirebon belum yang Rada Yong-Jong belum itu mungkin baru tapi yang lainnya yang kasus-kasus ada yang kebencanaan saya ingat yang kebencanaan ada terus kemudian yang kasus perencanaan kota ada patung bukunya saya yakin disini banyak yang terlibat disini Bapak Ibu yang namanya ada disitu sebagai penulis kalau saya kan jadi terkaci tidak saya tampilkan disini jadi yang tidak diakunya itu ada sebelah supaya kok karena bukan ciptaan saya ciptaan ini nih para fungsional perencana insya Allah 2020 katanya mungkin akan bertemu lagi dengan Bus Bin sekitar 2 minggu lagi katanya pelatihannya akan dipercepat untuk tahun 2020 dan akan lebih banyak lagi ya siap-siap mungkin Bapak Ibu bagian berminat terima kasih Pak Iqom mohon maaf jadi ada itu OOT Alhamdulillah kita perikan plus terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati